Mekraj, Nabi mencium bau yang harum semerba, wangi. Nabi bertanya kepada Jibril, Jibril, ini bau apa yang harum wangi ini? Kata Jibril, bau harum itu dari satu makam. Makam siapa? Makam seorang perem. Jadi yang wangi itu makam laki-laki apa perempuan? Perempuan itu jangankan masih hidup, sudah meninggal pun makamnya harum. Laki-laki belum mati pun dah busuk. Harum makamnya, ini makam siapa? Itulah makam seorang perempuan yang menyisir rambut keluarga Fir'aun. Tukang sisir itu apa? Istilahnya sekarang, salon. Ternyata ada tukang salon, tukang sisir. Setiap kali dia mau menyisir, apa kata dia? Bismillah. Setiap dia mau menyikat, menyisir rambut, dia katakan, Bismillah. Dilaporkan oleh mata-mata kepada Fir'aun. Jadi sejak zaman Fir'aun, intel itu sudah ada. Tukang lapor-lapor. Hai Tuhan Fir'aun. Ya, ini ada perempuan. Kalau dia menyisir, yang dia sebut, Bismillah. Zaman Fir'aun tidak boleh sebut, Bismillah. Tidak ada Tuhan. Karena Fir'aun berkata, Aku Tuhan kalian. Tidak ada Tuhan. Yang ada hanya aku. Akulah Tuhan. Maka dipanggillah perempuan ini. Sini. Tangkap. Apa yang kamu katakan sebelum menyisir, sebelum menyikat rambut, Bismillah. Bakar dia hidup-hidup. Tapi kata penasehat Fir'aun. Kalau dia disiksa, kalau dia dibakar, dia tidak takut dengan api. Kalau begitu bagaimana? Anaknya kita siksa. Hidupkan api unggut. Kumpulkan api. Kumpulkan kayu kering. Bakar. Letakkan kuali besar di atas. Isi dengan minyak. Setelah mendidih. Masukkan anaknya. Jadi kerja mengintai-intai, itu sudah ada zaman Fir'aun. Kerja mengawas-nyawasi orang, sudah ada zaman Fir'aun. Kerja melapor-laporkan orang, sudah ada zaman Fir'aun. Kalau ada zaman sekarang, itu otak-otak Fir'aun. Kerja mengintimidasi orang, sudah ada kerja Fir'aun. Ini perbuatan Fir'aun. Betul? Jangan siksa dia. Karena dia tidak takut mati. Jangan goreng dia. Karena dia tidak takut mati. Jangan azab dia. Karena dia tidak takut mati. Lalu bagaimana? Azab keluarganya. Intimidasi anaknya. Tangkap suaminya. Jangan azab dia. Jangan siksa dia. Jangan tangkap dia. Karena dia tidak takut mati. Tapi nonjokkan adiknya. Tapi siksa keluarganya. Keluarganya. Ini pola pikir Fir'aun tetap ada. Fir'aun boleh mati. Fir'aun sudah tenggelam di laut merah. Tapi otak-otak Fir'aun tetap sampai kini. Masih ada relevan. Exist. Sampai hari kiamat. Yang namanya Fir'aun ini tetap ada. Ibu-ibu kenal dengan Fir'aun. Nanti minta Tengku Haji Fadil Rahmi. Beliau tamat dari Cairo, Mesir. Buat ibu-ibu majlis pengajian. Masjid. Minta supaya Ustaz Fadil Rahmi bawa jalan-jalan ke Mesir untuk menengok Fir'aun. Kenal dengan Tengku Haji Fadil Rahmi? Berdiri dulu Tengku. Banyak ibu-ibu menengok. Beliau ini kakak kelas saya. Tapi sama-sama di Mesir. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi. Beda beliau dengan saya. Kalau saya ceramah di mesjid. Dia akan menjadi anggota DPD di Jakarta. Kita doakan. Dan berhasil. Amin. Jangan cuman amin. Tengok juga lah balehu-balehu. Saudara aku yang dimuliakan Allah S.W.T. Saya sebetulnya manggil beliau. Mau nunjukkan. Eh dia bawa apa ayu. Tapi tolong jangan nanti setelah putuh kami diputuh. Di-upload di Youtube. Jangan dibuat komen LGBT. Jangan. Kami persahabatan baik. Kami orang baik-baik. InsyaAllah. Amin. Saudara aku yang dimuliakan Allah S.W.T. Begitulah otak Fir'aun. Tangkap dia. Tapi dia tak takut mati. Akhirnya anaknya digoreng dalam kuali panas. Dia tetap istiqomah. Anak yang kedua dimasukkan. Dia tetap istiqomah. Suaminya dibunuh. Dia tetap istiqomah. Banyak ibu-ibu ketika suaminya ditangkap. Tangkap suaminya. Dia tak nangis. Ibu gak nangis. Memang udah lama ketunggu Pak Ustaz. Tapi tukang sisir Fir'aun ini bagi dia anak adalah nikmat karunia Allah. Tapi lebih baik mati syahid daripada mati kok. Konyol. Anak. Dia sayang. Suami. Dia sayang. Anak kedua. Lebih sayang. Anak paling kecil. Memanglah buah hati cinta dia. Akhirnya mereka satu keluarga dibunuh. Dan kuburnya harum semerbak. Yang hebat ini laki-laki apa perempuan? Bapak Bupati. Bapak Kapolres. Bapak Dandim. Alim Ulama. Semua laki-laki yang ada di pentas ini keluar dari perut perempuan. Ada yang keluar dari tabung gas? Sekarang saya tanya. Yang hebat laki-laki apa perempuan? Tengku Haji Fadil Rahmi. Empat tahun di Mesir. Titelnya LC. Alumni Al-Azhar Cairo. Bisa bahasa Arab. Tamat dari daya. Apa lagi? Dan dia lahir dari perut perempuan. Orang Biren. Aceh. Orang Aceh. Suku Aceh. Bisa bahasa Arab. Bisa bahasa Aceh. Bisa kan Tengku? Keluar dari perut rahim perempuan. Tapi perempuan tidak bisa hamil. Kalau tidak ada. Laki-laki. Mana yang lebih hebat? Laki-laki apa perempuan? Dua-duanya adalah orang-orang hebat. Betul? Hebat bapaknya. Hebat ibunya. Lahirlah generasi yang luar biasa. Takbir. Apa maknanya? Walaupun sudah mati meninggal dunia. Yang paling busuk bangkai di dunia ini adalah manusia. Jangan bilang promik. Bangkai tikus busuk. Bangkai kucik busuk. Bangkai manusia tak boleh disebut bangkai. Tidak apa-apa Tengku. Tidak apa-apa. Balik duduk. Itu artinya alam menyuruh. Duduklah. Kalau kita masuk ke liang kubur. Setelah seminggu di dalam. Yang pertama kali menghitam mata. Orang kalau mati. Yang pertama kali menghitam mata. Matanya hitam. Itu makanya perempuan takut matanya hitam. Sebelum tidur. Dipotongnya timun. Suaminya pulang. Tengok. Loh. Mata istriku. Sudah jadi timun. Dicari di kulkas tak ada timun. Tomat dipotong. Besok pagi pas mau buat sambal. Tomat tak ada. Itu di sambal. Suaminya makan. Amin. Amin. Kok enak ya bang? Iya. Apa tumbuhnya ini? Setelah sebulan di dalam. Usus membesar. Usus perut menggelembok. Lalu kemudian meletus. Pecah. Keluarlah nanah. Keluarlah darah. Datanglah cacing. Binatang yang paling tajam hidungnya bukan anjing. Kalah anjing. Binatang yang paling tajam hidungnya adalah cacing. Kenapa polisi pakai anjing tak pakai cacing? Karena cacing tak bisa lari. Nah kan yang dipakai anjing. Sebetulnya yang di airport yang mencium narkoba itu cocoknya cacing. Tapi cacing cium. Cacing tak punya telinga. Cacing tak punya mata. Cacing tak punya kaki. Cacing tak punya kulit. Tapi cacing hidungnya tajam. Begitu ibu meninggal di sini. Satu kilometer cacing keliling mencium bau. Apa kata cacing? Ayo kita serbu. Broni sudah siap. Serbu. Yang sekarang mancung-mancung. Hidungmu hanya akan menjadi santapan cacing. Yang pesek berbahagia. Yang gemuk-gemuk. Yang besar-besar. Kalian boleh sombong sekarang. Kalian hina Ustaz Somat. Ustaz Somat kurus kering. Kalian akan menjadi santapan cacing. Cacing kalau nengok saya. Apa ini? Sob tunjang. Kalian semuanya akan dimakan cacing. Tapi ada yang makamnya harum. Itu siapa? Perempuan. Yang menjaga anaknya. Yang menjaga suaminya. Yang menjaga dirinya. Yang menjaga keluarganya. Mudah-mudahan perempuan itu. Diwarisi oleh perempuan-perempuan Aceh Utara. Amin. Lihatlah bagaimana mereka. Anak-anak mereka bawa. Anak kecil dibawa. Anak kecil digendok. Kenapa? Karena mereka ingin menjaga anaknya. Jangan sampai seperti Fir'aun. Betul? Suami-suami mereka pun ikut. Bang. Solat bang. Sebetulnya solat itu kewajiban laki-laki. Mengajak istrinya. Tapi karena mereka perempuan. Yang mengetahui kisah Isra' Mi'rat. Mereka ingin. Suaminya yang tak solat. Menjadi solat. Mudah-mudahan suami yang belum solat. Selesai acara Isra' Mi'rat. Ini jadi solat. InsyaAllah. Amin. Ya Allah. Berikanlah hidayah kepada suami-suami yang belum solat. Ya Allah. Kalau dia tak juga solat. Pulang dari sini. Matikanlah dia. Ya Allah. Jangan di aminkan. Nanti kalau kalian aminkan. Mereka jadi janda. Emang mau. Iya kalau janda muda. Kalau nenek-nenek. Mudah-mudahan. Perempuan-perempuan yang ada di depan saya. Yang ada di depan saya. Perempuan ini akan istiqomah. Selama bumi terampar. Langit di atas. Mereka tetap istiqomah.